Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam krisat dan juga selalu dalam berkah dari Allah SWT Oke baik, jadi dalam video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan on MIPA, bidang fisika bagian mekanika kuantum yang kemarin kita sudah membahas di part 1 yaitu pembahasan nomor 1 sampai nomor 3 nah kita sekarang akan melanjutkan pembahasannya dari nomor 4 jadi soal yang ini soalnya lumayan menarik disini dimana disini ada partikel dengan masa M kecil dan energi E bergerak dari arah kiri mendekati potensial unda step potensial satu dimensi Vx dengan tinggi V0 nah jadi ada gambar seperti ini katakan nilai energinya ini kurang dari V0 jadi kurang dari V0 energinya nah tentukan besar panjang penembusan delta, dalam notasi delta ya dalam notasi delta yang didefinisikan sebagai jarak pada saat probabilitas menemukan partikel di tempat tersebut telah menyusat sebesar 1 per E kali nilai probabilitas di X sama dengan 0 jadi nilai dari apa namanya itu nanti ketika menembus ini harapannya nanti disini itu probabilitasnya akan berkurang seperti ini nah akan berkurang seperti ini nanti kemudian dia akan turun ya nah jadi seperti itu nah bertanya berapakah nilai dari delta itu sendiri jadi itu nah oke nah sekarang saya akan mencoba apa namanya itu membahasnya dari poin per poin ya nah sekarang pertama-tama kita harus tahu bahwasannya untuk partikel yang kemudian partikel dalam apa ya dalam peranah kuantum ya maka nanti dia itu akan ditentukan nilai harap dari ataupun nilai eigen ataupun nilai besar-besaran fisisnya itu dengan operator fisis jadi gitu jadi misalkan kita memenentukan besaran fisis ataupun besaran fisis-fisis dari dari A dalam sistem tersebut kondisinya suhu segini dan juga apa namanya itu partikelnya kondisinya lagi miring ataupun lagi lagi berdiri ataupun lagi berbahan gitu ya maka berbahan miring ataupun dengan temperatur tertentu itu nanti diwakili oleh suatu fungsi keadaan yang nanti juga sering disebut dengan kalau dalam notasi Eisenberg ya nanti disebut dengan notasi cat ya jadi gitu jadi nanti seperti ini A bekerja kepada C itu akan menghasilkan nilai Eigen dari A tersebut dikaitkan dengan fungsi keadaannya jadi gitu nah seperti ini nah tapi disini kita akan langsung spesifik ke energi nah kenapa kalau harus energi karena disini yang diketahui adalah energi jadi gitu nah energi itu apa namanya itu operatornya itu adalah Hamiltonian jadi Hamiltonian itu ketika nanti dikerjakan ke suatu fungsi keadaan nanti dia akan memiliki nilai harap energi jadi gitu oh sorry maksudnya nilai Eigen energi nah seperti ini dimana kita tahu Hamiltonian itu untuk partikel dengan potensial tertentu maka nanti hasilnya adalah minus bar kuadrat per 2m eee eee du kuadrat per du x kuadrat karena hanya bergerak dalam arah x ditambah dengan v jadi gitu nah ini adalah ponemanya itu eee apa namanya operator energinya jadi gitu operator Hamiltonian dimana si itu nanti eee ini bisa digantikan dengan ketika dia bekerja pada suatu ruang ek gitu maka nanti dia menjadi si ek jadi gitu yang ini juga menjadi si ek juga sebenarnya ada penurunan juga untuk gimana kok bisa garas ini jadi gitu cuman mungkin saya skip dulu untuk yang ini gitu ya nah langsung saja disini disini saya akan eee mau number page dulu lain nah kita akan langsung mengerjakan ini ya dimana operator Hamiltonian ini bekerja pada c sehingga nanti kita peroleh yang sebelah kiri akan menghasilkan minus h per kuadrat per 2m du kuadrat c per du x kuadrat plus vc sama dengan ac jadi gitu oke gitu ya nah terus kemudian bagaimana kita kemudian karena disini cuman c nya juga dalam fungsi ek v nya juga dalam bahkan konstan nanti juga ya maka nanti kita gak usah gak perlu pakai turunan parsial langsung aja pakai turunan total yang atau nanti ketika kita ubah ruasnya kita memperoleh seperti ini d kuadrat c per dx kuadrat sama dengan v minus e c nah tapi ingat ini sudah saya pindah ya yang h bar kuadrat per 2m nanti menjadi adalah 2m per h bar kuadrat jadi gitu oke nah seperti ini nah dimana kita tahu kalau misalkan case nya seperti ini ya dan kita memasukkan kondisi dimana kondisi yang setelah masuk di panel present tadi ya di kondisi disini ya nah ketika masuk ke sini ini ketika x sama maksudnya setelah x sama dengan 0 ke arah kanan gitu ya setelah x sama dengan 0 ini potensial adalah v0 nah maka nanti potensialnya setelah masuk disini nanti potensialnya adalah nah potensialnya itu nanti akan sama dengan v0 jadi gitu jadi partikel yang ada disini partikel yang ada disini itu ini partikelnya ya partikel yang memiliki fungsi gelombang yang merah ini gitu ya akan bergerak ke kanan dengan potensial v0 jadi gitu nah maka ketika kita tuliskan apa namanya itu persamaan geraknya ya persamaan gerak gelombangnya ataupun persamaan gelombangnya nanti menjadi d kuadrat c per d e kuadrat 2 m per h per kuadrat v nya adalah v0 konstan minus e juga konstan c jadi gitu nah seperti ini karena e tidak berubah ya ingat energi itu tidak berubah konstan energi total dan kita tanya ketika awal disini ya e saja jadi gitu oke nah ketika kita sudah memiliki kondisi seperti ini maka v0 itu kan kurang atau lebih nih nah v0 nya itu lebih ya lebih dari e jadi makanya disini yang sisi kanan itu sudah positif nah ini sudah positif nah solusi untuk ini kita bisa menggunakan apa bisa menggunakan solusi berbentuk seperti ini a e pangkat alpha x ditambah b e pangkat min alpha x kan gitu ya nah dimana nanti teman-teman ya ketika teman-teman pakai ini ya ketika x tak terhingga misalnya kita asumsikan alpha itu adalah positif alpha itu positif maka nanti ketika alpha tak terhingga ya sorry ketika x yang tak terhingga fungsi yang kanan yang kiri ini akan tak terhingga juga maka gak logis gitu ya pernama itu fungsi gelombang terhingga itu gak logis maka ini salah satunya harus di eliminasi dengan cara apa? dengan mengenalkan nilai a jadi a nya ini sama dengan 0 kenapa? karena untuk mengavoid ataupun menghindari nilai tak terhingga dari c jadi gitu nah jadi c itu hanya berupa fungsi eksponential negatif jadi b e minus alpha x jadi gitu ataupun nanti b itu b itu bisa dianggap sebagai apa? b itu nanti sama dengan c ketika x sama dengan 0 gitu ya ataupun nanti c 0 jadi nanti kita peroleh c 0 e pangkat min alpha x jadi gitu nah solusinya seperti itu nah tapi masalahnya alpha nya berapa? baru kita akan masukkan ke persamaan persamaan gelombang kita d kuadrat c dx kuadrat itu nanti sama dengan berapa? alpha kuadrat ya c 0 e min alpha x jadi gitu yang sisi kanan tetap saja 2m per h per kuadrat v 0 minus e yang ini adalah c 0 e pangkat min alpha x artinya ini bisa kecoret gitu ya ini bisa kecoret ini bisa kecoret dan kita nanti akan memprolesi nilai dari alpha jadi gitu jadi kita akan bisa memprolesi nilai dari alpha bagaimana alpha nanti akan sama dengan apa? akan sama dengan akar 2m per h per kuadrat v 0 min e jadi gitu nah dari sini kita akan memprolesi nilai dari c seperti itu nilai dari c itu akan sama dengan c 0 gini ya c 0 kemudian e pangkat minus alpha itu yang nilainya kayak gitu ya jadi ataupun 1 per habar akar 2m v 0 min e ya x jadi gitu atau x nya dikasih sini lebih indah gitu ya nah seperti itu dan untuk menentukan nilai probabilitas maka probabilitas itu sendiri berdasarkan interpretasinya Max Born probabilitas itu nanti kita lambangkan sebagai rho ya rho probabilitas dari x ini akan sama dengan nilai kuadrat dari c nya kenapa? karena ini c nya sudah sudah real jadi gitu maka gak perlu pakai kompleks gitu dan kita akan memprolesi nilai 0 kuadrat e pangkat minus 2 per habar akar 2m v 0 min e dikalikan dengan x jadi gitu nah ditanyakan kan tadi berapakah nilai delta dihitung dari x sama dengan 0 berarti nanti tinggal x nya itu diganti dengan delta ya agar probabilitasnya itu sama dengan 1 per e kali nilai probabilitas di x sama dengan 0 probabilitas di x sama dengan 0 ya probabilitas di x sama dengan 0 itu sama dengan c 0 kuadrat jadi gitu nah rho di x sama dengan delta ini harus sama dengan 1 per e dari c 0 kuadrat jadi gitu nah rho di x sama dengan delta tinggal memasukkan nilai ini memasukkan fungsi ini ke sini nah tinggal diganti x nya menjadi di delta aja jadi kita boleh c 0 kuadrat e pangkat min 2 per habar akar 2m v 0 min e delta dan yang sisi kiri adalah c 0 kuadrat e pangkat min 1 nah ini bisa ke cancel ini c 0 kuadratnya dan nanti kita bisa mendapatkan nilai delta itu akan sama dengan h bar per 2 kali 2m v 0 min e jadi gitu nah jadi seperti itulah untuk menentukan nilai dari delta simpel sekali sebenarnya oke nah ini adalah yang nomor 4 gitu ya nah sekarang nomor 5 nomor 5 itu ada fungsi gelomong radial untuk atom-atom yang serupa sebagaimana tersebut gitu ya maksudnya serupa atom hidrogen dengan bilangan kuantum n sama dengan 2 dan n sama dengan 1 yang kemudian fungsi gelombang arah radialnya seperti itu nah kita tahu ini disini disuruh untuk menentukan berapakah normalisasinya jadi berapakah nilai dari ini nnya ini nah kita harus tahu bahwasannya untuk menormalisasi fungsi gelombang atom hidrogen gitu ya maka dia itu memiliki 2 fungsi gelombang totalnya itu akan ada 2 fungsi gelombang dalam arah radial dan juga fungsi gelombang dalam arah maksudnya ada dibagi fungsi tita dan pi jadi gitu nah keduanya ini adalah fungsi gelombang yang ternormalisasi jadi keduanya ini udah ternormalisasi artinya ketika kita menormalisasi salah satu maka kita gak usah pedulikan yang lain jadi gitu artinya disini gini artinya untuk menormalisasi ini kan normalisasi itu caranya gimana sih caranya adalah integral Y C C C konjugit C di di apa di ruang ya di V itu nanti sama dengan 1 jadi gitu nah karena disini kemudian kita tahu D3R itu kemudian ketika kita bicara spherical spherical itu nanti aslinya adalah R2DR ya R2DR kemudian sin tita D tita DV gitu ya nah maka nanti yang bekerja kepada RR ini ini kan nanti kan ada 2 ya ini ada 2 ya ini ada 2 kita bisa jadi 2 R2 sama Y2 R2DR integralnya triple gitu ya sin tita D tita D V nah maka nanti ketika kita mencari ini sama dengan 1 maka seperti ini aja R2 R2DR integral Y2 sin tita D tita D V jadi gitu nah jadi kita tahu bahwasannya nilai dari yang sini ini sudah 1 ini juga sama dengan 1 jadi gitu jadi tidak perlu kemudian yang kiri tidak 1 yang kanan tidak 1 bukan tapi yang kiri sudah 1 ini juga 1 juga artinya untuk menormalisasi keduanya ini R sama Y ini keduanya sudah ternormalisasi jadi gitu nah jadi tinggal kita untuk menentukan bagaimana menormalisasi fungsi radial itu tinggal R2 ataupun fungsi gelombang radial dikalikan R2 yaitu ya jarak R DR jadi gitu dari R sama dengan 0 sampai tak terhingga oke nah sekarang baru kita coba cebarkan di page selanjutnya ya oke saya buka page selanjutnya nah kemudian kita bisa lihat disini bahwasannya R kuadrat ya R kuadrat integral ini integral R kuadrat R kecil kuadrat DR itu nanti sama dengan R itu adalah lagi adalah NR eksponen min ZR per 2 A0 ketika dikuadratkan jadi adalah N kuadrat R kuadrat eksponen dari min ZR per A0 jadi gitu R kuadrat DR nah R nya disama dengan 0 sampai tak terhingga jadi gitu oke nah ini cara menormalisasinya disama dengankan 1 maka nanti kita tinggal mencari integral dari ini aja integral dari R kuadrat eksponensial ini R kuadrat DR nah kita sekarang mencoba ya ataupun nanti kita bisa tuliskan lagi ya N kuadrat integral R sama dengan 0 sampai tak terhingga R pangkat 4 eksponensial minus ZR per A0 DR ini sama dengan 1 jadi gitu nah jadi sekarang kita tinggal mencari berapa integralnya ini nah ini yang agak dimending agak panjang oke sekarang saatnya untuk mengintegralkan jadi cara mengintegralkan disini kita bisa menggunakan metode integral integral parsial jadi beberapa kali integral parsialnya jadi integral dari ini ya integral dari E min ZR per A0 R pangkat 4 DR sama dengan ini nanti ketika diintegralkan parsial maka nanti eksponennya nanti masuk ke DR dan nanti menghasilkan suatu konstanta minus A0 per Z begini ya berarti ini apa ini oke terus kemudian dalam kurung nanti ada integral integral apa namanya itu gabungannya DR pangkat 4 eksponen min ZR per A0 nah ini kemudian minus ini nanti 4 ya karena DR 4 DR pangkat 4 nanti diperungkan jadinya R pangkat 3 4 R pangkat 3 DR ini teman-teman bisa mencoba sendiri nanti hasilnya seperti ini ya ini pakai integral parsial silahkan nanti diikuti saja mungkin nanti teman-teman bisa menentukan sendiri ini tinggal matematikanya saja agak lama karena kita tidak matematis jadi tidak terlalu detail menjelaskan matematikanya nanti teman-teman bisa mencoba sendiri oke nah ini kita jabarkan yang ini R pangkat 3 sekarang sekarang kita turunkan ini jadi R pangkat 3 R pangkat 3 masih dengan yang sama min A0 per Z tapi disini nanti R pangkat 3 R pangkat 3 terus kemudian yang sini jadi 3 jadi gitu memang agak apa namanya itu apa ya nguli nah seperti ini lagi sama ya sekarang jabarkan R pangkat 2 nya ini 2 ya ini udah jadi 2 pakai integral partial aja ini R kuadrat ini juga R kuadrat ini R pangkat 1 oke ini R kuadrat R kuadrat yang sini 2 ya ini 2 ini 2 terus nanti ada lagi ini ya nah ini seperti ini oh sorry nah ini jadi cari yang R mencari yang R berarti R kemudian ini gak ada 1 ya ini ini gak ada juga tinggalin aja nah kita sekarang lihat integral yang di dalam ini integral dalam ini itu hasilnya akan menarik jadi ketika diintegralkan yang sisi kiri ini maka isinya diintegranya R pangkat 4 E pangkat min Z R per A 0 nah ketika R nya sama dengan tak terhingga maka nanti akan menghasilkan tak terhingga dibagi E pangkat tak terhingga tak terhingga dibandingkan dengan E pangkat tak terhingga itu jauh lebih besar E pangkat tak terhingga artinya nanti tak terhingga dibagi E pangkat tak terhingga itu sama dengan 0 dan ketika R sama dengan 0 ini juga sama dengan 0 0 dikalikan berapa pun juga 0 artinya yang isa kiri ini nanti pasti sama dengan 0 begitu juga ini juga pasti sama dengan 0 ini juga pasti sama dengan 0 dan ini juga pasti sama dengan 0 dan yang terakhir disini yang terakhir disini adalah tidak 0 ini R sama dengan 0 sampai tak terhingga nah ketika R sama dengan tak terhingga maka nanti 1 per E pangkat tak terhingga 0 tapi ketika R sama dengan 0 maka E pangkat 0 sama dengan 1 maka ini nanti hasilnya adalah minus 1 ya minus 1 nah disini yang menarik ya sekarang kita akan melihat bahwasanya E pangkat ini tadi itu akan sampai minus A0 per Z dikalikan dengan minus 4 tapi ternyata di dalamnya ini ini yang 0 tapi masih ada ini ya masih ada 3 minus 3 dikalikan ini dikalikan ini nah ini tuh akan ada lagi minus minus 2 dikalikan ini dan intinya nanti ketika kita jabarkan nanti itu tinggal pakai burutan saja ya nanti E pangkat min Z R per A0 R pangkat 4 D R itu sama dengan min A0 per Z dikalikan dengan itu minus 4 dikalikan dengan minus A0 per Z lagi dikalikan dengan minus 3 terus dikalikan dengan minus A0 per Z lagi dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan min A0 per Z lagi, dikalikan dengan min, min 1, sini ini dikalikan 1 oke, seperti ini maka anal per Znya itu ada 1, 2, 3, 4 maka jadi anal pangkat 4 per Z pangkat 4 nah kemudian ini jadi 4 kali minus, minus, minus minusnya ada berapa ini? ada, bentar, bentar ini 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 7 kok 7 ya? bentar, bentar, bentar harusnya tidak 7 kalau 7 nanti ini hasilnya negatif nah, nggak, nggak menarik bentar, bentar, lihat dulu apakah ini oh, sorry, sorry, sorry ini tadi ketika diintegralkan ini ya nanti kan ada konstantinnya A0 per Znya ya minus A0 per Z jadi nanti ini hasilnya adalah plus sorry, ini bukan plus A0 per Z jadi gitu jadi ketika diintegralkan ini nanti dengan masukkan batasnya nanti jadi A0 per Z jadi nanti ini bukan 1, tapi minus lagi nah, minus A0 per Z jadi gitu nah, jadi ada 5 ternyata A0 per Znya dan minusnya ternyata genet 1, 2, 3, 4, 5, 6, P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena genet maka nanti minusnya hilang ya jadi positif gitu nah, positif dengan konstantin 4 kali 3 kali 2 ataupun 4 kali 6 ataupun 24 24 jadi gitu jadi 24 A0 pangkat 5 per Z pangkat 5 jadi gitu nah, ini adalah nilai dari integral yang itu gitu ya terus kemudian kita bisa lihat nilai dari N kuadrat itu N kuadrat itu N kuadrat itu ataupun konstantan normalisasinya itu nanti akan sama dengan akar ataupun 1 dibagi dengan akar ini tadi akar dari integral ini tadi nah, integral R pangkat 4 E pangkat minus Z R per A0 itu sama dengan itu 24 A0 pangkat 5 per Z pangkat 5 jadi gitu nah, ini ada yang bisa keluar dari akar itu adalah 4 dan juga A0 pangkat 4 per Z pangkat 4 ini adalah Z kuadrat per 2 A0 kuadrat sisanya adalah seper akar 6 akar Z per A0 jadi gitu nah, seperti ini adalah N nya jadi gitu nah, tinggal berarti untuk menentukan bagaimana fungsi gelombang ternormalisasinya maka nanti R itu R21 itu sama dengan R eksponennya jadi oke R eksponen dari itu ya jadi Z kuadrat per 2 A0 kuadrat 1 per akar 6 kemudian akar Z per A0 Z per A0 seperti ini kemudian ada R R eksponensel dari min Z R per 2 A0 nah, seperti ini adalah R21 nya ataupun R untuk bilangan kuantum orbital 2 dan bilangan kuantum total 2 dan juga bilangan kuantum orbital 1 oke, baik itu adalah pembahasan apa namanya itu soal MIPA bagian mekanika kuantum ya nomor 4 dan 5 nanti kita akan lanjutkan lagi nomor 6 7 dan seterusnya di part selanjutnya oke, terima kasih sudah menikmati video ini sampai ketemu di video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa